Kejaksaan Agung resmi melimpahkan 10 tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan tersangka berikut barang bukti atau tahap 2 itu dilakukan pada kami siang. Dengan mengenakan rompi berwarna merah jambu, 10 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan. Di PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Harli Seregar mengatakan total sudah ada 13 tersangka yang dilimpahkan berikut barang bukti atau tahap 2. Satu tersangka diantaranya dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sementara 9 berkas perkara lainnya masih dalam tahap penyempurnaan untuk segera dilimpahkan. 10 tersangka yang diserahkan pada kami siang kemarin akan ditahan selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke pengadilan TIPKOR. Tentu penutu-penutu dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Penyidik tentu akan terus melakukan pengembangan, penyidik akan terus melakukan penggelian terhadap fakta-fakta, hukum tentu. Karena kita harus berdasarkan hukum. Dan itu sekarang yang sedang kita kerja. Terima kasih telah menonton!